Pasangan suami-istri asal Kota Malang, Jawa Timur yang ikut menjadi korban meninggal dunia dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober, yakni Muhammad Yulianton, 40 tahun, dan Devi Ratnasari, 30 tahun. Keduanya merupakan warga Jalan Bareng Raya 2GRT14RW8, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Diketahui pas sutri itu menonton pertandingan tersebut bersama anaknya, bernama Muhammad Al-Fiansyah, yang masih berusia 11 tahun. Beruntung, Muhammad Al-Fiansyah selamat dalam tragedi ini. Salah satu saudara korban, Doni, 43 tahun menerangkan, ada sebanyak 20 orang warganya menonton langsung pertandingan di Stadion. Diungkapkan, mereka menonton di Tribun 14. Setelah pertandingan itu berakhir sekitar pukul 22, waktu Indonesia Barat kondisi di dalam Stadion mendadak ricuh. Pada awalnya kericuhan terjadi di tengah lapangan, namun tak lama kemudian kericuhan itu mengarah ke bagian tribun penonton. Petugas keamanan menembakkan gas air mata ke arah Tribun 12. Namun karena angin, asap dari gas air mata itu mengarah ke Tribun 14. Sontak mereka berhamburan turun untuk segera keluar dari Stadion. Doni kemudian langsung menggendong anaknya dan segera mengikuti para skorter yang lain untuk keluar Stadion. Ia mengaku berhenti sebentar. Di bagian pintu keluar Stadion, tiba-tiba Muhammad Al-Fiansyah datang menghampirinya. Tak lama setelah itu Doni melihat keberadaan orang tua Al-Fiansyah telah ditolong oleh orang lain. Kemudian korban dibawa keluar Stadion menuju RST Jehusada, Kabupaten Malang. Namun naas, pas sutri itu nyawanya tidak tertolong. Doni menduga kedua korban meninggal dunia karena terinjak-injak dengan supporter lainnya yang hendak keluar dari Stadion. Sedangkan anak korban dapat selamat setelah meminta pertolongan kepada polisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!